Halo semangat pagi kembali lagi bersama Bebeng video kali ini tentang ADT A40F yaitu bagaimana cara reset dam ketika error Mari kita lihat seperti ini penampilannya di dalam yang pastinya untuk mereset damnya kita harus running dulu karena nanti akan di test dumping bismillahirrohim seperti itu dibiarkan dulu dia sampai satu sampai tiga detik baru itu running Bismillah setelah running itu layar masih warna hitam nanti kita akan bikin dia berwarna biru dengan cara kita harus tekan nomor delapan tekan terus tekan nanti di monitor ada yang bilang itu go to the space langsung pencet selek Hai kalau sudah di selek begitu Hai nah kalau sudah layar biru kita tekan nomor tiga yaitu hidrolik Hai kalau sudah nanti kita tekan yang ini kita tekan ke bawah kita pilih reset Hai nah kalau sudah reset begitu kita pencet Hai selek Hai nanti akan reseti Hai tuh seperti itu dan caranya supaya berasa dia bergerak unitnya atau beroperasi supaya dia ndak tergeser sendiri caranya seperti ini teman-teman Hai ini damnya ini diangkat sedikit diangkat sedikit saja Hai dalam diangkat sedikit baru itu kita reset Hai nah setelah kita reset begitu kan biasa kalau ADT ini kalau sudah mulai buah kan pin-pinnya sensor-sensornya kan sudah mulai haus dan mulai haus jadi pada saat dia ADT ini bermuatan terus masuk-masuk lubang terkadang di sensor itu membacanya dam naik padahal ndak ya Hai dan apa akibatnya pada saat dia beroperasi tiba-tiba error dam naik Hai dia akan ini ini akan tersentak ya dari gigi anggaplah dari gigi tiga langsung ke gigi satu ya karena pada saat dia error dam giginya itu enggak mau naik ya cuma di gigi satu acara seperti itu teman-teman saya ulangi lagi caranya teman-teman pencet nomor eh pencet nomor Hai baru nanti teman-teman pilih nomor tiga yaitu dipilih reset dan jangan lupa damnya ini dinaikkan sedikit baru di selek seperti itu teman-teman ya jadi damnya ini walaupun dia nanti dia berkerja di jalan-jalan yang belubang-lubang dia ndak bakalan lagi keluar ya karena masa operator begitu aja ndak tahu ngeresetnya ya harus ke workshop lagi padahal sudah lama sekali bawa ADT mungkin itu saja video kali ini jika ada yang mau ditanyakan tentang ADT silahkan komentar di bawah kalau saya tahu saya akan jawab kalau tidak tahu ya saya anda bisa ya dan terima kasih